Fokus Iman Yang Benar Mana Sorgawi Kamis 27 Februari tahun 2020 Adapun iman Tuhan terambil dari 2 Petrus 2 ayat 20-22 dan Ibrani 6 ayat 4-6 Joshua Igin Harris adalah seorang penulis berkebangsaan Amerika Yang namanya menjadi cukup dikenal oleh karena buku yang dia tulis yang berjudul I Kiss Dating Goodbye Yaitu buku yang membahas mengenai hubungan berpacaran umat Kristen yang alkitabia Harris terlihat dalam banyak pelayanan dan kegiatan gereja Bahkan dirinya menjadi gembala sidang dari Convenient Life Church tahun 2004-2015 Namun sayangnya hal yang begitu tragis terjadi pada dirinya Pada tahun 2018 Harris menghentikan publikasi buku yang sudah saat terkenal tersebut Kemudian pada tahun 2019 Harris mengumumkan bahwa dirinya telah bercerai dari istrinya Yang kemudian diikuti kabar bahwa Harris bukan lagi seorang percaya Dia telah menolak kekristenan dan berhenti total dari semua pelayanannya Kabar yang sangat mengejutkan ini membuat banyak orang kaget dan tidak percaya Karena selama ini Harris dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang melitan dan cinta Tuhan Ternyata apa yang dilihat dari luar tidak sama dengan yang ada di hatinya Harris yang dahulu menentang aktivitas homoseksual itu pun kini berbalik Mendukung dan bahkan ikut dengan parade LGBT Firman Tuhan memang membahas mengenai orang-orang yang kehilangan iman mereka Di dunia pasti akan ada orang-orang yang seperti ini Baik itu jemaat biasa Jemaat yang terlihat dalam pelayanan Maupun pendeta sekalipun Namun Ingatlah bahwa Tuhan tidak suka Dengan orang-orang yang murtad dan menyangkal iman mereka Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan Bahwa mereka telah menyalipkan dan menghina Tuhan Yesus untuk kedua kalinya Apa yang dilakukan Harris Sangat melukai hati Banyak jemaat dan gereja yang digembalakannya selama 11 tahun Namun Dota Korn Becker Dekan ketua dari Regen University Memberikan kata-katanya menguatkan orang-orang yang kecewa terhadap Harris Dia berkata Tetaplah berpegang pada imanmu Anugerah dari iman seorang Kristen tidak tertak pada sosok seorang manusia Melainkan hal itu ada pada kesetiaan kepada Tuhan Bapak kita dan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat Berpeganglah pada firmannya Berpeganglah pada Kristus Maka fondasimu akan kuat dan teguh Jika Anda kenal dengan seorang yang kehilangan imannya kepada Yesus Terutama jika orang tersebut Ada orang yang selama ini menjadi panutan Anda Dalam mengikuti Kristus Jangan pernah kecewa Ingatlah Jangan pernah goya iman Anda Hanya karena sosoknya Anda kagumi murtad dari imannya Ingat terus perkataan dari Dr. Korn Becker Tersebut berpegang tegulah pada firman Tuhan Dan berakar kuat di dalamnya Pegang erat tangan Tuhan kita Yesus Kristus Dan jangan pernah melepaskan Maka kita akan menjadi seorang Kristen yang tangguh dan tidak goya Diterjang angin badai Percobaan apapun Yang berusaha memusnahkan iman kita kepada Tuhan Kata-kata bijak Kekuatan iman kita tertak pada hubungan kita dengan Tuhan Semakin intim Semakin kuat Mutiara kata hari ini Iman bagaikan radar yang membantu kita melihat ketika berada di dalam kabut yang tebal Mari kita berdoa Bapak Aku akan terus menjaga imanku Dan tidak akan menyerah Kepada segala bujuk rayu Iblis yang berusaha menjatuhkanku Kuatkan aku Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton